selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi melakukannya menyiapkan bahan proses tuting editing dan promosi sebagai manusia biasa kebetulan saya orangnya gagap teknologi tapi sekarang memaksa kita harus banyak belajar teknologi semenjak gak bisa mengajar tetap muka di sekolah kebetulan saya seorang guru kami harus mengajar melalui media elektronika kesempatan yang baik untuk belajar hal-hal yang baru saya pikir saya harus mengambil kesempatan ini saya biasanya mengajar di laptop kenapa laptop itu yang bisa jum hanya setengah jam atau satu jam itu yang gratis saya pikir ini kesempatan yang luar biasa saya tidak mungkin jiwa guru ini merontak-rontak saya pengen mengajar tapi siapa yang mau saya ngajari saya ngajar satu hari cuma satu jam biasanya mulai jam 8 sampai jam 1 jadi kebiasaan itu apa yang harus saya lakukan saya berdoa sama Tuhan bagaimana supaya saya tetap bisa menyeluruhkan hobi mengajar tetapi apa yang saya lakukan berguna untuk orang lain dan meningkatkan imun saya juga kenapa meningkatkan imun dalam menyampikan pirmat Tuhan ketika ada yang lahat dan subscribe saya senang daya imun saya semakin kesempatan yang baik ini untuk yang tidak tahu kita harus tahu supaya tetap kita bisa bekerja dan melayani anak-anak saya pikir ini kesempatan yang luar biasa saya juga melihat banyak di Youtube orang-orang yang memberikan waktu pelayanan untuk Tuhan saya pikir kenapa saya tidak melakukannya walaupun saya seorang ibu rumah tangga dan bekerjanya di dapur kenapa saya buat jurunya tidak bisa kemana-mana bukan berarti kita tidak dapat berbuat apa-apa saya punya keinginan untuk menginjil walaupun saya tahu kemampuan saya percaya hanya Tuhan memanggil saya untuk menyampaikan firmanya kepada saudara-saudara bapak ibu keinginan untuk menjadi seorang penginjil di Youtube saya sampaikan kepada suami saya pak saya menjadi penginjil tapi pam arpao hanya senyum dia tahu saya tidak mungkin itu bisa lakukan tapi saya bilang saya sudah menyiapkan materinya ayo kita syuting dia hanya senyum dan saya sampaikan sama ibu pendeta si hombing dan syuting pertama saya dibantu oleh bapak pendeta si hombing ibu pendeta si hombing dan keluarga semua pendeta keluarga dibantu dengan anak-anak juga saya sampaikan terima kasih karena awalnya melangkahkan yang pertama itu yang sulit selanjutnya saya bisa melakukannya saya yakin tidak hanya saya yang bisa melakukannya teman-teman juga bisa melakukannya percayalah kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita pasti ada jalannya untuk sampai ke sana kesukaran yang kita hadapi bukanlah alasan buat kita untuk berhenti di jengalialan bahkan sampai melupakan cita-cita-cita kalau kita punya sesuatu yang kita cita-citakan tetaplah menekuninya meski saat ini jalan yang kita lalui tampak sulit yakinlah kalau apa yang kita cita-citakan itu seralas dengan rencana Tuhan dalam hidup kita Tuhan pasti tidak akan tinggal diam saat kamu sudah berada dalam situasi sulit tapi Tuhan akan pakai siapa saja buat jadi perantaranya untuk mengasih pertolongan kepada kita jadi apapun cita-cita kita saat ini tetap mendengarkan dan mengikuti rancangan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita bersiaplah untuk menempuh tikungan yang terterruga dari Tuhan rancangan yang ia tetapkan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan melainkan rancangan penuh damai sejahtera yang memberikan hari depan dengan penuh harapan terima kasih buat sahabat-sahabatku yang telah mendukung membuat suatu judul yang begitu indah pada cerita sedikit bagaimana saya bisa menemukan judul menginjil dari dapur pada tanggal 17 Agustus teman-teman saya untuk mengajak jalan-jalan ayolah ibu tanggang jangan hanya syuting di dapur saja kita jalan-jalan saja dulu jadi saya bilang saya gak bisa kebetulan Bapak lagi ada urusan terus setelah sampai Bapak di rumah saya katakan Pak benar juga kata teman-temanku kenapa saya hanya syutingnya di dapur menginjilnya di dapur kenapa kita gak pigi-pigi sekali-sekali saja tapi gak bisa ini kan PPKM kita tidak bisa kita di rumah saja gak apa-apa itu buat aja judulnya penginjilan dari dapur memang kamu kan tidak apa-apa itu judul yang bagus untuk sebuah kotbah makanya ada penginjilan dari dapur yang dari dapur semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain sesulit apapun keadaan kita di tempat yang bagaimanapun kita itu tidak akan menghalangi kita untuk melakukan sesuatu untuk kita terlebih untuk Tuhan keluarkanlah kreativitasmu apapun itu semoga firman Tuhan baik ini dapat bermanfaat baik kita dan menolong kita untuk tetap semangat dalam keadaan apapun teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan ini teman-teman boleh share isu-isu di mana kamu sehingga banyak orang yang terberkati dengan firman Tuhan ini sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang pertahtar yang bersyurga kami ucap syukur Tuhan pagi ini kami telah mendengarkan firmanmu tentang menginjil Tuhan bagaimanapun keadaan kami bantu kami Tuhan untuk menemukan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami kreativitas keadaan yang sulit tidak menutupi kreativitas yang ada dalam diri kami berkati kami sepanjang hari ini dalam nama iskam doa amin diam dulu sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertahat dalam kesyurga kami mengucap syukur Tuhan yang telah mendengarkan firmanmu mengendai penginjilan dari dapur dari manapun kami menginjil Tuhan apapun yang kami lakukan sesulit apapun keadaan kami bila keadaan itu tidak menghalangi kami untuk tetap melayani Tuhan dan melayani sesama kami berkati kami sepanjang hari ini Tuhan dalam nama isus kami doa amin selamat menikmati